Halo teman-teman hari ini kita mau lihat gimana nih cara Kak Rosa buat kue yang enak-enak banget ya ayo kak Rosa coba di praktekin di depan kami kayak gimana nih kan kami mau juga bisa masak kayak kak Rosa Oke ini kita bikin miniquik kemama Oh miniquik kemama yang tadi kita makan Oke ini ada terigu ya ini ada butter ya termasukkan ya ukurannya berapa aneh kak Rosa berarti ini ada tepung ini namanya butter butter ya tetap pakai butter biar aromanya wangi dan beda rasanya ya ada telur satu berapa punya berapa ini setengah tepung 200-50-50 ini bahannya tepung sama butternya sudah ini sekarang telur ya kuning aja mulai aja kemudian ini air dingin ya harus sedikit aja ya harus air dingin 25 mili campur semua bahan langsung kita mixer hai 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 dulu almarhum mama juga memang suka buat kue gitu ah cuma nurun ke anaknya tahun 2012 12-12 jadi kalau mau beli gue ya Iya itu dia apa aduk-aduk yang seder padat-padatnya nyatu ada namanya iya wangi beda teksturnya itu halus-halus lembut ini butter 17 gram ditimbang biar sama ya iya udah sama ukurannya 17 gram ini baru kita masukkan ke ungi loyangnya sudah dioleskan udah sama mentega ya baru kita ratakan biasa kan pakai tepung ini nggak usah ya enggak usah karena nanti banyak lemaknya juga fungsinya pakai mentega di loyangnya itu enggak enggak lengket nggak lengket ini isinya taruh terus atau kemamah yang akan kita masukkan ke dalam adonannya ini ya jadi ini isinya ini apa aja kak nih kemamahnya itu ikan tuna apa paprika biar kantik itu ada pakai daun kari Oh gini apa ini nggak kemudian ditumis susuk biar apa enggak enggak gembung ke ini Oh ini saya bantu tusuk nih saya bantuin tusuk ya kayak tuh dia ditusuk atau bantuin susuk nanti hilang satu senok lebih lah coba coba kita coba aja ya lagi diratakan lagi lagi-lagi Oke sedikit lagi ini lagi dibuat teman-teman waktu sedang dibuat ini baunya harum loh jadi saya jadi pengen makan lagi Oke ini ambil nasi ternyata itu bukan keju kita siram wiii enok kebanta ini tadi yang bikin lemak itu ya baru kita oven baru kita oven ini dia setengah jadi dan kita mau angkat buat di oven yuk teman-teman bersama bu ira ovennya besar sekali ini panas udah panas dong ovennya udah anget ya 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 ya